Good People, seringkan kita dengar ada paling spesialis motor, spesialis rumah kosong, spesialis pecah kaca mobil. Nah, tapi kalau yang ini, spesial pencurian kebo, Good People. Kebo! Nah, ini kasus diungkap oleh Satres Krim Polres Tegal Jawa Tengah. Bahkan di antara pelakunya ada bapak sama anak yang terlibat. Eh, buset dah. Berikut informasinya. Good People ternyata ada lho sindikat Curnak, alias pencurian spesialis ternak. Dan ini dia tersangka komplotan pencurian kerbau Good People. Para tersangka dibekuk tim Resmob Satres Krim Polres Tegal di wilayah Perupuk, Kabupaten Tegal. Sebelum ditangkap, komplotan yang biasa disebut kelompok Jawa Barat ini baru saja menggasak empat ekor kerbau milik warga. Saking kompaknya dari enam tersangka, dua di antaranya merupakan bapak dan anak. Si anak berperan sebagai eksekutor, sedangkan bapaknya sebagai penadah kerbau hasil curian. Untuk kerugian di desa Pakulaut adalah tiga ekor kerbau bule. Kerbau bule yang secara nominal ditafsir mencapai 70 juta. Dan sebelumnya di desa Cepaka dengan kerugian lima ekor kerbau. Ditafsir kerugian mencapai 60 juta. Agar aksinya tadi ketahui, para tersangka ini selalu beraksi pada tengah malam. Menggunakan peralatan tambang, pisau, serta sebuah truk diesel yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Empat ekor kerbau yang berhasil diamankan saat penangkapan para tersangka telah diserahkan kembali ke pemiliknya karena butuh perawatan. Nah kan gara-gara kebo, para tersangka di jurat pasal 363 KUHP deh. Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET.